Yo guys, welcome back to my channel, what's up? Pada kesempatan ini, kita akan melakukan unboxing terhadap apa? Oke, kita intro dulu ya. Oke guys, jadi belakangan ini kita gak main game, bukan karena kita gak main game lagi ya. Tapi, kita sedang menunggu paket kita datang sampai ke rumah. Paket ini berfungsi untuk membantu kita dalam melakukan streaming dan melakukan game capture. Jadi, nanti kualitas game yang kita tangkap itu lebih baik dan lebih jelas. Oke, jadi beberapa hari ini kita juga cuma menunggu di rumah sambil kita membuat konten tentang masakan dan memakannya. Nah, kenapa paketan ini agak lama datangnya? Ya, ini paketnya. Dia bukan agak lama datangnya, tapi karena paketnya ini kebetulan di Indonesia udah habis stocknya. Jadi, dari pihak sellernya, dia harus PO lagi ke China dan barang dari China itu gak bisa di import dulu ke Indonesia. Jadi, harus tunggu sampai kira-kira sebulanan gitu lah. Kira-kira Corona udah mulai, new normal kembali baru dikirim. Dan ini paketannya. Nanti kita akan unboxing, oke? So, let's go. Oke, langsung saja kita unboxing. Oke, jadi kali ini kita akan unboxing HDMI Capture Card HD100 dari Rexus. Oke, bisa nampak ya. Nah, kotaknya sih biasa aja sih. Gak ada yang spesial-biasa lama dari kotaknya. Tapi kalau di sini kita bisa baca spesifikasinya. Ya, ntar jump aja. Oke, di sini kita bisa lihat inputnya. Itu support sampai 4K x 2K, 30 fps. Dan outputnya itu support sampai Full HD, 1920 x 1080, 60 fps. Atau 60Hz, gila. Bisa slow-mo kita nanti ya. Dan di sana ada USB-C portnya. Itu yang generasi ketiga, 3.0, standard, backward. Compatible juga sama yang 2.0. Tapi saya sarankan sih guys, kalian tetap pakai yang di sini tertulis 3.0. Jangan pakai yang 2.0. Biar performanya lebih afdal ya, lebih kencang. Oke, bisa kalian baca sendiri lah. Oke, kita akan langsung buka kotaknya. Tanpa menunggu lebih lama lagi. Let's go. Oke, kalau tadi ada plastiknya bikin silau-silau, ini enggak lagi. Gila ini ya. Ini lambang rexus-nya, ini hokey-nya. Unboxing. Jaman now. Oke, let's go. Oke, jadi kita bisa lihat dari dekat. Ini rexus. Kemudian di kilat-kilat guys. Dan ini HDMI capture card 4K HD 1920 10 HD100 lah ya. Kalau kalian mau cari, itu di Tokopedia atau di mana. Namanya HDMI capture card HD100 rexus. Merak rexus. Dan ini spesifikasinya, biar lebih jelas. Pause sendiri guys, kalau mau baca. Dan oke, kita lanjut. Sebenarnya kotaknya enggak ada yang spesial sih. Cuma kayak kotak karton aja guys. Kita buka dulu. Oke. Oke, jadi kesan pertamanya B aja ya. Karena. Yah, mau gimana? Orang memang kayak gini aja guys. Enggak ada lagi. Kita buka. Bisa dibuka nggak? Oke, ini bisa dinaikkan. Kayak mana naikannya? Wah, harus tekan dari bawah lagi. Gimana aja? Udahlah. Keluarkan kembangan. Oke. Ini taruh di samping dulu. Kita cek dulu ini dapat apa aja. Oke, ini kayaknya kabel type C. USB-nya. 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 Oh, USB-nya 3. Type C ke USB-nya 3. Oke, lanjut. Yang biru-biru itu biasanya USB-nya 3 ya. Ini kita dapat apa? Results manual guide. HDMI capture card. Specification. Nah, dibaca sendiri guys. Compatible support Mac OS, laptop Windows, bisa, computer for streaming. Nah, jadi kalau kamu streaming, lewat OBS, split YouTube, Twitch. Pakailah ya. Panduan manual. Fitur. Nah, ini baca sendiri guys. Pause sendiri. Nah, kalau mau baca. Oke, tutup. Oke, ini kartu garansinya. Results Indonesia ketenteng garis ini terbatas. Loh, ini Indonesia-nya ada. Oh, iya. Ini punya kita ini. Oke. Nah, itu aja guys. Nggak ada lagi. Nah, nah, nah. Lihat lah. Abis lah. Ininya nanti kita tes. Ntar samping dulu. Ininya nggak pakai lagi. Buang. Eh, jangan lah. Layang. Oke, ini sekarang. Ini bagian terpentingnya. Inilah si Resus-nya. Oke. Oh, ini bisa dibuka. Saya pakai sistem brand guys. Oke, buka. Oh, gitu. Nah, kecil loh. Kecil nah. Kecil. Kecil mini nah. Made in China. Nah, makanya produknya dari China. Kecil, tidak besar. Mini-mini aja. Nah. Had them in, had them in out. Nah, selesai guys. Segini aja loh. Nggak ada yang spesial kan? Ya, gini aja. Oke ya, kita tahu di samping dulu. Sekarang kita akan ke tahap uji cobanya. Oke guys, jadi karena HP saya merek Samsung. Saya harus beli dulu HDMI in-nya. Dan melihat tergantung HP juga ya. Kalau HP kamu Type-C, maka kamu beli Type-C ke HDMI-nya. Itu nih. Saya belinya. Oke. Nah, jadi ini. Buat colok ke dalam si Resus ini. Jadi Type-C-nya colok ke HP. Nah, HDMI-nya colok ke Resus. Ada HDMI in, ada yang out. Coba guys. Oke, kamera-kamera. Fokus-fokus. Nah, inilah pokoknya ya. Kita cari yang in guys. Ini yang kabel HDMI ke Type-C untuk HP. Kita colokkan HDMI-nya. Oke, setelah colokkan. Biarin ya. Ini untuk HP-nya. Nah, ini tadi kabel yang dapat dari si Resus. Kota Resus. Ini mau colok ke sini. Lubang yang satu lagi. Yang USB-C. Nah, USB-C-nya colok kemari. Nah, ini yang biar gue colok ke dalam port di laptop atau PC. Oke, tinggal HP-nya. Ini HP-nya yang lagi rekam. Bentar ya. Oke guys, jadi kalau kamu udah colok seperti ini ya. Ini udah dicolok. Nah, selanjutnya itu tugas kamu adalah memasukkan dulu sound-nya, audionya agar terdengar. Jadi, kita klik kanan di sini. Klik kanan di bagian sound. Open sound setting. Konek di sini ada sound control panel. Kita cari recording dan cari namanya. Nah, di sini namanya Capture Audio. Kayaknya di tiap komputer itu beda-beda namanya. Ya, kita klik kanan. Properties. Kemudian Listen. Kita centang Listen to this device agar bisa didengar sound atau audionya. Tutup. Setelah itu kita masuk ke OBS kita. Nah, di dalam OBS kita, kita buat dulu yang baru kita buat tes. Nah, kamu tambahkan video Capture Device namanya Rexus. Nah, ini adalah kamu pilih HDMI Capture. Kemudian di sini custom. Ini pilihannya cuma 1920. Kemudian 60 fps. Kasih wave out. Habis itu OK. Siapa itu? Oke, jadi sekianlah itu unboxing sekali review sedikit ya tentang Rexus HD100 ini. Game Capture atau Video Capture ini. Nah, bagi kalian yang mau beli itu ada tersedia di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Tapi saya biasa beli di Tokopedia. Kalian masukkan aja keyword Rexus HD100. Nah, itu akan muncul keluar mana store yang kalian mau beli. Nah, beli dari store mana terserah kalian. Oke. Kita akan selesai di sini. Jadi, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share kalau kalian suka dengan informasi seperti ini. Dan kita akan jumpa di video berikutnya. Bye.